Kementerian Keuangan siapkan anggaran sebesar 71,3 triliun untuk pemilu 2024 guys. Hmm, besar sekali ya nominalnya. Jadi, pesta demokrasi tahun depan ini cukup berbeda guys. Sebab, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif seperti anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten kota dilakukan secara serentak. Bahkan, anggaran ini juga mencakupi untuk cadangan jika terjadi pemilihan presiden, wakil presiden sampai dua putaran. Anggaran ini sudah direncanakan sejak 20 bulan sebelum hari H pemilu guys, yaitu mulai tahun 2022 hingga 2024. Tentunya, ini akan berdampak pada sektor ekonomi, di mana anggaran pemilu dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan logistik, barang, jasa yang mana bisa menggairahkan sektor produksi dan juga distribusi. Masih banyak loh guys, dampak positif untuk ekonominya. Yuk, kita kawal pemilu 2024, agar berjalan dengan aman dan lancar. Share informasi ini ke taman kalian.